Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Disana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Bocoran One Piece chapter 1116 telah muncul di berbagai forum Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini Chapter 1116 ini diawali dengan memperlihatkan lebih banyak reaksi dari orang-orang di seluruh dunia terhadap perang yang diceritakan oleh Vegapa Seperti yang kita tahu, Vegapunk telah mengungkapkan bahwa dalam abad kekosongan terjadi pertempuran besar yang melibatkan pihak Joy Boy melawan aliansi 20 kerajaan Pertempuran itu merupakan perang dengan dampak paling mengerikan yang pernah ada karena dampaknya membuat dunia berubah Diketahui air laut naik setinggi 200 meter akibat penggunaan senjata-senjata kuno dalam perang tersebut Hal itu menyebabkan banyak sekali bagian dari benua kuno yang tenggelam ke dalam lautan Sehingga apa yang ada sekarang hanyalah bagian-bagian yang tersisa dari benua itu Vegapunk juga menambahkan bahwa senjata kuno masih ada sekarang ini, sedang menunggu waktu untuk digunakan kembali Dengan begitu, maka perang yang dimulai pada abad kekosongan sejatinya masih belum berakhir hingga saat ini Bagian perkataan Vegapunk inilah yang membuat banyak orang dalam chapter terbaru ini langsung bertanya-tanya Mereka bingung karena bagaimana mungkin perang itu masih akan berlanjut jika para peserta perangnya sudah tidak ada Mengingat para peserta perang tersebut hidup lebih dari 800 tahun yang lalu Yang tidak mereka ketahui perang itu akan dilanjutkan oleh generasi baru pada masa depan nanti Dan sebenarnya masih ada juga peserta perang yang masih tersisa, yaitu Im Sama Kemudian, fokus cerita berpindah ke kastil pangnya di Mary Joyce Im Sama terlihat sedang berada di dalam ruangan misterius miliknya Di sana, Im Sama sedang melihat sebuah foto seorang wanita yang tampak sangat mirip dengan Vivi Walau belum disebutkan siapa wanita dalam foto itu, tapi tentu kita bisa menebak bahwa Dia adalah Nefertari di Lily, ratu kerajaan Alabasta pada abad kekosongan Seperti yang kita tahu, Lily telah melakukan pengkhianatan terhadap pihak aliansi Karena menurut Im Sama, dialah pelaku dari tersebarnya Ponegly Dia juga tidak mau tinggal di Mary Joyce bersama dengan para raja dan ratu lain Ternyata, foto dari Lily masih disimpan oleh Im Sama dan sekarang sedang dilihat olehnya Sepertinya, ada hubungan atau ikatan yang cukup mendalam antara Im Sama dan Lily pada masa lalu Kemungkinan besar hubungan antara Im Sama dan Lily ini menjadi alasan mengapa saat Reverie berlangsung Im Sama memiliki suatu rencana misterius terhadap Vivi Untung saja, Vivi berhasil melarikan diri dari pemerintah dunia Setelah menampilkan Im Sama di Mary Joyce, cerita beralih ke kerajaan Alabasta Di sana, para warga sedang melihat poster yang mengumumkan bahwa putri Vivi telah menghilang Tentu ada yang terkejut, panik, dan sedih karena kabar tersebut Sampai sejauh ini, memang belum ada yang tahu bahwa Vivi dan Wapol Sedang bersemunya di markas koran World Economic milik Morgans Pihak kerajaan Alabasta pasti sedang sangat terpukul dan sangat bingung Karena raja mereka sudah mati dan sang putri malah menghilang Kemudian, berfokus kesiaran Vegapang, dia mulai membahas soal Mother Flame Vegapang tahu bahwa sebagian dari Mother Flame telah dicuri Dan itu ternyata digunakan untuk menjadi bahan bakar dari salah satu senjata kuno Sang ilmuwan itu pun meminta maaf kepada publik Karena senjata kuno yang sudah lama tertidur dihidupkan kembali akibat penemuan darinya Yang dijadikan sebagai bahan bakar Dari sini menjadi jelas bahwa Mother Flame bukan senjata yang dipakai untuk menghancurkan kerajaan Lulusia Mother Flame adalah sumber energi yang rupanya bisa dipakai untuk menjadi bahan bakar senjata kuno Senjata kuno itulah yang digunakan oleh Imsama dan Gorosei untuk menghancurkan kerajaan Lulusia Dan akibatnya air laut naik setinggi 1 meter Hal ini pun mengonfirmasi bahwa pemerintah dunia selama ini menyimpan senjata kuno Alasan mengapa baru sekarang mereka menggunakannya Karena dulu tidak ada bahan bakar untuk menghindupkan senjata tersebut Senjata kuno apa yang dimiliki oleh pemerintah dunia sudah pasti adalah Uranus Sebab Pluton sedang berada di bawah Wanokuni Dan Poseidon adalah Shirahoshi yang berada di pulau manusia Ika Dengan mengetahui fakta ini Maka semakin jelas bahwa York adalah aset berharga milik pemerintah dunia Dan laboratorium tempat Mother Flame berada tidak boleh sampai hancur Sebab tanpa Mother Flame pemerintah dunia tidak bisa lagi menggunakan Uranus Usai memperlihatkan perkataan Vegapang yang membahas Mother Flame dan senjata kuno Akan ditampilkan percakapan dari Edison dan Stussy Dalam bocoran yang ada memang belum diketahui apa yang mereka berdua bicarakan itu Tapi sepertinya percakapan mereka akan penting dalam membantu pelarian bajak laut topi jerami Setelah itu York akan ditampilkan Dia mengetahui bahwa Stussy ternyata tahu soal pencurian sebagian dari Mother Flame Di sana York juga menyadari lokasi yang sangat memungkinkan bagi Vegapang Untuk menyimpan Haishin Denden Mushi sebagai sumber siaran Tanpa berlama-lama York segera menghubungkan Gorosei untuk memberitahu lokasi tersebut Jika dugaan York benar dan Gorosei menemukan Denden Mushi itu Maka siaran dari Vegapang akan segera mereka hentikan Mereka tentu tidak mau Vegapang berbicara lebih banyak lagi Namun entah dugaan York itu benar atau salah Setidaknya untuk saat ini siaran dari Vegapang masih terus berjalan Dan bisa diakses oleh banyak orang Dalam rekaman yang tersiar ke seluruh dunia itu Dia melanjutkan bicaranya dengan membahas tentang abad kekosongan Menurut Vegapang, abad kekosongan masih memiliki banyak misteri dan rahasia Tapi sebenarnya ada kelompok yang telah berhasil mengetahui misteri dan rahasia tersebut Kelompok yang dimaksud oleh Vegapang itu adalah Bajak Laut Roger Karena dalam petualangan mereka dulu mereka telah menemukan banyak kebenaran Bahkan Roger dan kawan-kawan sukses mencapai Pulau Loftail Tempat dimana One Piece berada Namun yang membuat Vegapang heran adalah Mengapa Bajak Laut Roger tidak bertindak pada saat itu Padahal mereka sudah tahu kebenarannya Ketika Vegapang berbicara soal ini Bar milik Syaki yang berada di Pulau Sabaudi pun disorok Di sana ada Rayleigh yang sedang minum-minum Sambil mendengarkan siaran dari Vegapang itu Untuk menanggapi kebingungan Vegapang soal mengapa Bajak Laut Roger tidak bertindak Rayleigh pun berbicara sendiri dengan santainya Dia berkata, aku hanya orang tua sekarang ini Dan orang tua lain seperti Vegapang Tidak seharusnya merusak kesenangan untuk generasi baru Sepertinya Rayleigh lebih suka orang-orang terlebih khusus para generasi baru Mencari tahu sendiri kebenaran itu Daripada langsung diungkapkan Sebab hal paling menyenangkan dalam mencari tahu kebenaran adalah prosesnya Sepertinya dulu para Bajak Laut Roger tidak bertindak Karena suatu alasan yang kuat Dan pada akhirnya mereka pun menyerahkan tugas ini kepada para generasi baru Karena di era generasi baru ini Semua aspek yang diperlukan untuk menuntaskan misi tersebut sudah ada Tapi meski Rayleigh bilang begitu Tapi di perang besar akhir nanti Rayleigh, Skoppergaban, dan para kru Roger lain Akan memiliki peran yang penting juga Untuk menuntaskan misi tersebut Pasti dibutuhkan 3 senjata kuno Yaitu Pluton, Poseidon, dan Uranus Pluton dan Poseidon sudah ada di pihak Luffy Hanya tinggal Uranus saja yang masih ada di pihak pemerintah dunia Jadi, pasti nanti akan ada misi perebutan senjata kuno Uranus Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1116 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke segitu saja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Torau Kun Syambles Terima kasih